Pemirsa Bawaslu Bucenegoro menginstruksikan kepada jajaran Panwascam, PKD hingga PTPS untuk pengawal pendistribusian logistik Pilkada 2024. Direncanakan pendistribusian logistik akan dimulai oleh KPU Bucenegoro pada tanggal 21 November mendatang. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bucenegoro menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan pengawalan melekat dalam pendistribusian logistik Pilkada Serentak tahun 2024. Jajaran Panwascam, PKD hingga PTPS diwajibkan mengawal penuh tahapan distribusi mulai dari tingkatan kabupaten hingga tempat pemungutan suara. Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Bucenegoro, Muhammad Zainuri mengatakan pihaknya sebelumnya telah melaksanakan pembekalan kepada Panwascam menjelang pendistribusian logistik yang akan dilakukan oleh KPU. Beberapa hal terkait kerawanan pengawasan pendistribusian logistik diantaranya pengawasan pada lokasi yang berpotensi sulit dijangkau kemudian tempat yang rawan pada saat cuaca musim penghujan yang bisa merusak kotak suara Pilkada. Terkait dengan kerawanan distribusi logistik khususnya ya ini kan saat ini ada cuaca musim penghujan jadi teman-teman sudah kita berkali untuk mengantisipasi terkait dengan lokasi-lokasi yang kemungkinan susah untuk diaksa dan seterusnya termasuk potensi ketika ada hujan waktu pengiriman dan jurnanya itu sudah kita sampaikan ke jajaran Panwascam termasuk ke BKD untuk ikut nanti mengawal dan ikut mengawasi proses pendistribusian itu agar tidak ada kendaraan di lapangan. Untuk persiapannya sendiri, untuk petugas dari Bawaslu apa yang ditekankan akan terjadi? Untuk persiapan kami kemarin sudah membekali teman-teman Panwascam terkait dengan pengawasan logistik khususnya terkait dengan distribusi sudah kita sampaikan di acara RAKOR kemarin bersama Panwascam. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu bersama jajarannya tersebut diharapkan bisa meminimalisir terjadinya kendala sehingga proses distribusi bisa berjalan dengan lancar.